bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh halo kembali lagi teman ya di channel BD Electro ya channel review dan unboxing elektronik ya oke kali ini kita akan unboxing lagi teman ini ada barang masuk jadi langsung kita buka sekarang kita review nanti sekarang kita ajari cara-caranya ya jadi biar bermanfaat bagi teman-teman semua ya oke kabar teman-teman semoga selalu sehat dan selalu dimurahkan rezeki dan dilancarkan urusannya ya oke disini ada shaft dengan super aqua magic washing machine ya dua tabung 8,5 kilo ya kalau untuk ininya dengan aqua magicnya ya kalau untuk shaftnya oke jadi langsung kita buka langsung kita bahas biar enggak terlalu lama reviewnya dan seperti apa fisiknya ya oke supaya untuk tipenya seperti ini ini teman-teman ya tipenya dengan tipe est85 crvk jadi kalau cr sama vk ini warnanya nanti agak gelap di nanti violet kalau rasanya ini ya dengan nanti bakteri pulsator transparan jadi untuk pintu atasnya nanti dia transparan dengan sistem perendaman the magic filter dan untuk yang lain saya dan untuk voltase tetap sama ya jadi untuk buatannya ya buatan Indonesia ya jadi sub elektronik Indonesia ya baik jadi langsung kita buka aja teman-teman ya kalau bahas kardus enggak habis-habis nanti oke ya jadi seperti apa langsung aja terus ikutin kita jangan sampai skip-skip ya kalau dari sekilas untuk seri ini mungkin ini sebenarnya seri sudah enggak 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 baru ya cuma memang kalau dua tabung seri ini dia penjualannya lumayan jadi ya apa ya jadi memang pemakaiannya mudah simple dan lengkap jadi enggak ribet untuk putar-putarannya oke seperti ini ya teman ya jadi langsung aja kita lihat untuk unitnya ya untuk pintu nah pk ck disini dia transparan teman-teman saya bilang tadi violet tapi kalau nah pulsatornya yang dibilang untuk antibakteri bagian-bagian ya jadi untuk violetnya dia cuman dari atas gini aja ya transparan dan untuk tombolnya juga enggak ribet cuman ada tiga sama untuk pemindahan air watch selectornya di sini atau spin nah ini yang membuat saat dari dulu itu disininya jadi untuk menyaring air misalnya air sumur ataupun apa yang masuk ke dalam mesin cuci enggak perlu pakai ADP dm ya masuk di sini pun dia lebih bagus Oke jadi untuk unit jadi teman-teman seperti ini untuk body tetap dia menggunakan fiber ya kalau dari dulu saat memang cenderung ke fiber jadi tanpa apa ya enggak tidak pernah menggunakan body flat setahu saya sih gitu cuman dia fiber terus Oke kalau mungkin kalau pulsator ya hampir sama cuman dari sapnya sendiri dia ngeklaim kalau untuk pulsatornya sudah menggunakan antibakteri untuk filter ini masih standar seperti biasa pakai kasa ya dan lumayan tebal sih teman bodinya dia juga lumayan Oke untuk spin jadi untuk bawaannya disini kartu garansi kalau motor rata-rata garansinya lima tahun nanti untuk seperti ini apa motor-motor mesin cuci ya saya pulsatornya lah istilahnya seperti itu eh biasanya nanti kalau disini bebannya untuk pencucian dia 8 untuk pengeringannya dia empat teman ya ya jadi hampir separuh jadi kalau pengeringannya kok nggak kering ya itu terlalu penuh jadi kalau misalnya kita ngisi kering atau untuk ngisi pakaian bisa dicuci disini jangan terlalu full ya soalnya nanti kalau untuk goyangan dia nah sini nanti kasian soalnya harus dibatas maksimumnya ya sepanjang seginilah untuk jaga-jaga ya supaya pemerasan ini lebih maksimal hasilnya ya Oke teman mungkin dari sini kurang jelas ya banyak sih sebenarnya kalau tanya-tanya apa gitu di pertanyaan sering saya jawab kok nggak bisa kering nggak bisa kering ya memang mungkin dari pengisian disininya di net ataupun nggak dikasih jarak jadi langsung dibikin full ya Oke Super Aqua Magic series filternya untuk perawatan filter sama aja seperti ini tinggal putar gini ya Nah jadi teman-teman nanti tinggal dicuci ataupun diganti sebenarnya kalau nggak usah pakai ini pun juga bisa sih teman tinggal putar aja lagi kalau misalnya teman-teman nggak pakai filter misalnya pakai PDIM kan udah bersih tuh jadi udah nggak masalah ya oke oke kita cek untuk penggunaan dayanya jadi untuk pencucian dia menggunakan listrik cuman 245 ya dan pengeringan cuma 105 jadi memang banyak kecil teman-teman ya untuk seri ini dan voltase tetap 22050hz buatan Indonesia ya jadi sudah standar SNI juga oke jadi dengan tipe est85 crvk violet dengan 800 kilo oke ya langsung kita cek cek bagian belakangnya jadi untuk desain belakangnya pun dia semua menggunakan fiber dan ini tuh saluran pembuangan maksud seperti standar ya jadi kalau dua tabung mesti dilengkapin ini jadi kalau misalnya ada apa-apa kita mau ngecek bagian motornya langsung dari sini tinggal buka-buka Hai mungkin ada benda atau apa yang lain di dalam tinggal kita lihat aja oke mengalami dua tabung enggak seberapa ribet ya kayak kita gunakan mesin cuci satu tabung ya enggak perlu tombol masalahnya kalau dua tabung ini manual full jadi pakaian masuk air kita masukkan dah nanti selesai kita bahas lagi jadi untuk tombol-tombol Hai jadi teman-teman dari sini pilihnya was cycle ya jadi 15 menit 2433 445 jadi disini ada sistem perendaman ya untuk pencucian dari sini 15 ke sini dari 45 Oke dari 45 sampai ke 15 ini biasa sistem perendaman teman nanti jadi kalau misalnya mau ngerendam gini bisa teman ya sistem perendaman otomatis jadi istilahnya nanti dia goyang-goyang sendiri itu sendiri jadi cuman direndam diotak-otak gitu ya Oke setelah dari sini ke sini baru dia proses pencucian meratakan nanti ya Oke sini ada pilihan untuk soft heavy sama drain pilihan di sini itu jenis pencucian yang ringan berat pembuangan drain ya untuk timernya waktu di pengeringan sini standar sih sebenarnya kalau untuk pencucian seperti ini ya dan ini untuk ada pilihan untuk saluran air masuk di sini ada wash sama spin tinggal pilih salah satu mau wash ke sini atau mau spin sini kalau ke spin jarang sih kalau kita mau siram tapi ya enggak masalah sih kita siram dulu untuk pencucian juga enggak ya sebenarnya tipenya ini tipe enggak baru cuma memang sup ini dua tabungnya memang kalau di tempat kita laris banget teman bersaing lah ya Oke mungkin dari sini untuk review singkat saya tipe sup est85cr ada pertanyaan ataupun tanya-tanya silakan di klik aja di kolom komentar teman ya dengan senang hati mungkin bisa mungkin saya jawab Oke bertemu lagi pastinya di videoku selanjutnya ya dan sampai jumpa wassalamualaikum warahmatullahi salam ciao